Bupati Pinrang Irwan Hamid, dalam sambutannya mengungkapkan, kedaulatan pangan yang saat ini sering didengungkan tidak terlepas dari peran serta beberapa faktor penunjang utamanya irigasi. Hal ini disampaikan Bupati Irwan pada kegiatan pelantikan Komisi Irigasi, Kamis, 22 April 2021, di Aula Kantor Bupati Pinrang. Bupati Irwan melanjutkan, demi menunjang keberlangsungan irigasi, diperlukan sebuah wadah sebagai salah satu tempat terpadu untuk saling berkoordinasi antara semua pemangku kepentingan irigasi ini. Olehnya itu, lanjut Bupati Irwan, Komisi Irigasi ini dibentuk untuk menjawab hal ini, selain sebagai upaya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Pinrang. Sementara itu, Kepala Bidan Irigasi Desa, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Pinrang, Muhammad Husni Naka mengungkapkan bahwa, dalam pelantikan ini, 108 anggota Komisi Irigasi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Pinrang, sebagai upaya untuk menciptakan pengelolaan irigasi yang optimal. 108 Komisi Irigasi ini, terdiri dari Wakil Pemerintah Kabupaten, Wakil Aparat Keamanan TNI Polri, Wakil Pemerintah Kecamatan, serta Wakil dari Pengguna Irigasi ini sendiri. Untuk diketahui, dasar hukum pembentukan Komisi Irigasi, diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 17-PRT-M-2015 tentang Komisi Irigasi.